Surabaya Fagansa dalam rangka hari jadi kota pahlawan tidak hanya menyampaikan budaya kota Surabaya saja tetapi juga menyuguhkan raga budaya dosantara. Hal tersebut juga mencerminkan keberagaman Surabaya sebagai kota multikultural di Indonesia. Beragam budaya dari berbagai daerah ditampilkan pada kegiatan pawai Surabaya Fagansa dalam rangka hari jadi ke-731 kota Surabaya. Salah satunya dari DPP Ikatan Keluarga Toboh Gadang dan sekitarnya Ikatos di bawah Payung Panji, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang, Gebu Minang, Jawa Timur. Pawai Surabaya Fagansa 2024 ini dimanfaatkan oleh masyarakat Minang di Jawa Timur untuk memperkenalkan tradisi yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang tampak dari rombongan peserta pawai yang menampilkan pakaian adat dan budaya Minangkabau Sumatera Barat. Pakaian adat Minangkabau untuk wanita ini dinamakan limpa perumanan gadang atau pakaian bunda kandung. Sementara pakaian Minangkabau untuk laki-laki dinamakan penghulu. Selain pakaian adat, Gebu Minang juga memperkenalkan alat musik tradisional berupa tambuatan sayang yang dimainkan oleh peserta pawai. Oleh sebab itu Surabaya Fagansa yang digelar oleh Pemkot Surabaya ini dapat menjadi etalase budaya dari berbagai daerah di tanah air. Pawai budaya dan pawai bunga ini dilepas oleh wali kota Surabaya Eri Cahyari di Tuku Pahlawan dan finis di alun-alun Surabaya. Tujuan kita dalam arti kata untuk memperkenalkan budaya Minang yang ada untuk masyarakat Jawa Timur dan memperkenalkan ciri khas masyarakat Jawa Timur untuk di Jawa Timur. Kedepannya mungkin kita akan buat lagi lebih meriah atau lebih baguslah untuk tahun depannya dengan persiapan yang lebih bagus. Koordinator pawai budaya dari Gebu Minang sekaligus ketua DPPI Katos Jatim Evi Adikoto berharap kedepannya kegiatan ini dapat lebih meriah lagi sehingga dapat menarik antusiasme dari warga luar kota Surabaya.